selamat pagi semuanya selamat pagi Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua puji syukur kehadirat Tuhan yang maesah kita masih bisa bertemu ya bertetap muka untuk melaksanakan perkuliahan botani farmasi ya apakah semuanya sehat 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 Alhamdulillah sehat Bapak baik syukur ya Alhamdulillah kalau semuanya sehat ya baik Bapak akan buka PPT-nya ya ya botani farmasi merupakan mata kuliah yang ada di semester 3 ya nah untuk perkuliahan botani farmasi ini ada beberapa yang harus kalian pahami ya yang kalian ketahui pertama perkuliahan ini menggunakan zoom dan jimit ya serta virtual class ya yang totalnya nanti 14 kali pertemuan ya jadi nanti untuk virtual class itu maksimum sekali adalah 7 kali pertemuan ya sedangkan zoom atau jimit ini bisa lebih dari 7 kali pertemuan seperti itu penilaian ini terdiri dari UTS 70% ya ada tugas dan ujian ditambah UAS 30% ya Nah untuk presensinya disini kalian tentunya harus memprint screen atau mengcapture tampilan zoom ya atau jimit ya dan di upload ke link gform ini ya yang presensi kuliah farmasi tentunya nanti Bapak akan melihat apakah kalian benar-benar mengikuti perkuliahan atau tidak ya nah terus untuk pengiriman tugas ya nanti untuk tugas-tugas itu dapat dikirimkan ke email agus ya underscore purniawan at staff gunadharma.ac.id nah untuk RPS botani farmasi ini bisa kalian akses atau bisa kalian dapatkan di sap.gunadharma.ac.id ya slash jurusan slash 10 slash 23 ini nanti langsung kalian bisa cari RPS botani farmasi ya yang ada di jurusan farmasi seperti itu nah ini terkait dengan mekanisme perkuliahan botani farmasi kira-kira terkait dengan perkuliahan botani farmasi apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak mohon izin bertanya nama saya Almas mau izin bertanya mengenai penilaian itu untuk tugasnya berapa persen ya Pak? dan ujiannya juga berapa persen? terima kasih baik terima kasih Almas untuk tugas dan ujian ya ini totalnya memang 70% ya dimana tugas di sini poinnya adalah 20% ya nanti ada berupa kuis dan tentunya nanti apa tugas-tugas khusus ya seperti mungkin presentasi ya di sini totalnya 20% dan nanti ada 50% itu di ujiannya ya di ujian tengah semester nilai yang Anda dapatkan itu poinnya adalah 50% ya jadi totalnya adalah 7% tugas 20% ujian 50% seperti itu Almas baik Pak terima kasih banyak Pak ya sama-sama ada lagi yang kurang jelas dan ada yang ingin bertanya Bapak mohon izin bertanya untuk mata kuliah botani farmasi ini kira-kira nanti tugasnya apa saja ya Pak? baik untuk tugas ya di sini nanti akan berupa tugas kelompok ya ada presentasi ya presentasi dari materi yang nanti mungkin di pertemuan sekitar pertemuan kelima ya itu ada tugas ya untuk presentasi dan juga nanti di sini ada kuis-kuis juga ya latihan-latihan terkait dengan apa yang sudah kalian dapatkan ya materi yang sudah kalian dapatkan seperti itu begitu Zahra baik Bapak terima kasih baik ada lagi yang kurang jelas atau ada yang ingin disampaikan ya silahkan Hanifah kalau untuk kehadiran itu kalau nggak bisa hadir gimana Pak? baik kalau tidak bisa hadir ya tentunya Bapak ini maksimum sekali kalian itu tidak bisa hadir adalah maksimum sekali adalah 20% ya dan diusahakan harusnya ini masuk secara keseluruhan ya dan tentunya ketika kalian tidak bisa masuk ya itu harus memberikan informasi ya ketika misalnya sakit ya atau misalnya ada keluarga yang mengalami kecelakaan atau musibah ya itu silahkan diinformasikan ya nanti Bapak akan berikan izin ya tentunya kalau non-keterangan itu Bapak akan alfakan ya seperti itu jadi mohon diinformasikan setiap ada kejadian-kejadian yang membuat kalian tidak bisa mengikuti perkuliahan ya seperti itu Hanifah baik Pak terima kasih Pak ya sama-sama baik apakah sudah jelas untuk mekanisme perkuliahan botani farmasi jelas Pak jelas ya baik kita lanjutkan nah untuk materi perkuliahan botani farmasi ya ini selama 14 kali pertemuan kita akan membahas terkait dengan pengertian dan ruang lingkup botani farmasi struktur dan fungsi inti sel tumbuhan jaringan pada tumbuhan diferensiasi jaringan tumbuhan tumbuhan monokotil dan dikotil tipe organ vegetatif dan generatif tumbuhan taksonomi tumbuhan yang talopita dan trapeopita fotosintesis respirasi ya senyawa metabolit tumbuhan dan tanaman yang berhasil obat ya jadi ini materi yang akan kita bahas ya selama 14 kali pertemuan pembelajaran mata kuliah botani informasi ini ada tujuh poin ya pertama ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang ruang lingkup botani farmasi struktur sel jaringan dan perkembangan organ tumbuhan kedua mahasiswa mampu menjelaskan tentang terminologi morfologi dan karakteristik karakteristik tumbuhan berdasarkan habitat morfologi dan kegunaannya tiga mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang sistem taksonomi tumbuhan yang keempat mahasiswa mampu menjelaskan mengenai reaksi fotosintesis pada tumbuhan kelima mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang proses respirasi pada tumbuhan keenam mahasiswa mampu menjelaskan tentang metabolisme sel dan peranan enzim dalam tumbuhan ketujuh mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang tanaman yang berhasil obat dan senyawa kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan selanjutnya untuk indikator penilaian pada mata kuliah botanifarmasi ini ada 14 ya di sini pertama mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup botanifarmasi dengan benar mahasiswa mampu menyebutkan komponen penyusun sel tumbuhan dan fungsinya dengan benar mahasiswa mampu menyebutkan jenis-jenis dan fungsi jaringan pada tumbuhan dengan benar mahasiswa mampu menjelaskan pembentukan embryo dan diferensiasi sel tumbuhan dengan benar mahasiswa mampu membedakan struktur sel tumbuhan monokotil dan dikotil dengan benar mahasiswa mampu menjelaskan ciri-ciri dan fungsi tipe organ vegetatif dan tipe organ generatif tumbuhan dengan benar mahasiswa mampu menjelaskan mahasiswa mampu mencerikan morfologi daun batang, akar dan alat-alat yang homolog dengan akar, batang dan daun dengan benar mahasiswa mampu mencerikan morfologi bunga dan perbungaan buah, biji dengan benar mahasiswa mampu menjelaskan sistem taksonomi tumbuhan talopita dan trafeopita dengan benar mahasiswa mampu menjelaskan tahapan proses reaksi fotosintesis dan respirasi tumbuhan dengan benar, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan jenis tanaman C3, C4, dan CAM dengan benar, mahasiswa mampu menjelaskan proses metabolismi pada tumbuhan dengan benar, mahasiswa mampu menyebutkan produk metabolit primer dan sekunder tumbuhan dengan benar dan terakhir, ini mahasiswa mampu menjelaskan tanaman yang berhasil obat dengan benar terkait dengan botani farmasi ini ada kata botani kira-kira ada yang tahu apa arti dari botani Bapak, saya ingin menjawab baik, silahkan oh, mungkin Deniz dulu Deniz dulu, baik silahkan Deniz botani itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan dari bagaimana siklus tumbuhan siklus hidup tumbuhan sampai bagaimana tumbuhan ini dapat berperan bagi kehidupan Pak, jadi ilmu yang mempelajari keseluruhan tentang tumbuhan Baik oke jadi ilmu yang mempelajari terkait dengan keseluruhan tumbuhan tadi ya baik, tadi Novita mungkin ya Pak ini masuk dengan botani ya, mungkin kurang lebih sama kayak Deniz untuk botani sendiri itu merupakan ilmu yang mencakup keseluruhan tumbuhan Pak masuk juga seperti jamur alga intinya botani itu ilmu yang mencakup keseluruhan dari tumbuhan Baik terima kasih atas jawabannya ya untuk Novita dan Deniz ya jadi betul sekali ya jadi botani ini memang apa membahas yang berfokus pada tumbuhan ya kehidupan tumbuhan seperti itu ya mulai dari strukturnya ya terus fisiologinya seperti itu jadi memang ini adalah disiplin ilmu biologi ya yang berfokus pada kehidupan tumbuhan seperti itu nah botani sendiri ini tentunya berasal dari bahasa Yunani ya botan yang berarti ini rerumputan atau padang pengembalaan ya ini arti dari botani sendiri ya nah tentunya botani di sini juga ini berakar dari ilmu herbalisme ya ilmu yang mempelajari pemanfaatan tumbuhan untuk hasiat hasiatnya secara medis ya sehingga di sini ya kita mempelajari terkait dengan apa kaitannya botani dengan medis ya makanya di sini ada mata kuliah botani farmasi ya baik ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan botani farmasi di sini bapak audri izin mencoba menjawab silahkan yang saya tahu yang saya tahu tentang botani farmasi itu adalah ilmu yang mempelajari suatu zat di dalam tumbuhan dan manfaat zat tersebut untuk dijadikan sebagai sediaan obat baik terima kasih audri good ada lagi yang ingin menambahkan bapak amalia ingin menambahkan silahkan amalia jadi botani farmasi itu merupakan ilmu yang mempelajari tumbuhan mulai dari klasifikasinya morfologi hingga karakterisi tumbuhan serta manfaat tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat terima kasih amalia good jawabannya tadi ada beberapa klu yang kita dapatkan jawaban dari audri dan amalia zat yang terkandung pada tanaman dan manfaatnya terus amalia juga terkait dengan morfologi fisiologi dan manfaatnya bagi kehidupan seperti itu baik terminologi tersebut tentunya benar disini juga ilmu yang pembelajari tentang kehidupan tumbuh-tumbuhan beserta manfaatnya sebagai bahan baku obat atau bahan obat jadi tentunya tumbuh-tumbuhan disini kita kaitkan dengan dunia kefarmasian karena memang sumber obat salah satu sumber obat atau sumber bahan baku obat itu bisa berasal dari tanaman karena memang dalam tanaman sendiri itu dia mampu menghasilkan senyawa-senyawa metabolit sekunder metabolit sekunder yang dimana metabolit sekunder tersebut secara fisiologis kalau masuk ke dalam tubuh kita itu bisa memberikan efek-efek tertentu apakah penghambatan atau menstimulasi seperti itu terkait dengan metabolit sekunder tadi jadi metabolit sekunder tentunya ada senyawa golongan flavonoid alkoloid tanin terpen dan lain-lain seperti itu jadi semua senyawa obat khususnya metabolit sekunder dari tanaman itu mempunyai pengaruh efektivitas atau efek farmakologi di dalam tubuh kita seperti itu nah itu baik terkait dengan botani dan botani farmasi nah fokus kajian botani farmasi di sini meliputi struktur struktur baik itu morfologi maupun anatomi dari tumbuhan terus bagaimana proses pertumbuhan tanamannya atau tumbuhannya terus bagaimana proses reproduksi dari tumbuhan dan metabolisme di sini nanti ada fotosintesis ada respirasi terus bagaimana nanti terkait dengan perkembangan tumbuhan jadi ada spesialisasi atau diferensiasi menjadi bagian-bagian khusus karena memang setiap tumbuhan itu memiliki senyawa khas senyawa khas senyawa metabolit khas yang belum tentu di tanaman lain itu ada itu terkait dengan metabolit sekunder dan perkembangan tumbuhan terus kita juga nanti berbicara disease yang dihubungkan dengan senyawa tanaman senyawa obat dari tanaman terus chemical properties atau senyawa kimianya di sini apa saja yang dapat dihasilkan oleh tumbuhan terus bagaimana evolusi tumbuhan dan taksonomi ini fokus kajian botani farmasi terkait dengan potensi tumbuhan sendiri tentunya di sini tanaman itu mampu memproduksi 30 ribu bahan kimia termasuk untuk senyawa obat pigment atau bahan kimia yang merupakan tentunya bagi kehidupan khususnya untuk digunakan oleh manusia dalam pengobatan dan tentunya di sini 4 kali lebih dihasilkan itu 4 kali lebih dibandingkan dengan mikroba senyawa metabolitnya tentunya kita juga di sini harus memahami anatomi struktur secara mikroskopik organ-organ tumbuhan fisiologis yang terjadi dalam tumbuhan sebagai dasar mempelajari tanaman obat dalam ilmu kefarmasian karena memang tadi terkait dengan bahwa tanaman itu memiliki senyawa-senyawa khusus yang belum tentu dimiliki oleh tanaman lain seperti itu dan juga nanti terkait dengan kajian farmakognostik juga itu kita harus tahu juga mengenai bagaimana misalnya struktur dari epidermisnya terus endodermisnya phloemnya bagaimana terus misalnya zat ergastiknya ada atau tidak seperti itu itu kita bisa lakukan tentunya di bawah bantuan mikroskop yang patut kita banggakan bahwa Indonesia ini memiliki tanaman yang sangat banyak sekali bahkan di sini 90% dari jumlah tumbuhan obat itu yang ada di Asia itu adalah dari Indonesia seperti itu tapi memang tentunya ini tantangan juga bagi kita karena memang banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang ada di kita di Indonesia itu belum kita optimalkan belum kita kali belum kita kembangkan untuk benar-benar kita telusuri untuk menjadi obat karena memang dari seperti jamu obat terstandar OHT obat herbal terstandar dan fitofarmaka apalagi fitofarmaka ini hanya baru sedikit seperti itu itu tentunya perlu ada kajian-kajian penelitian seperti itu nah peran botani farmasi di sini tentunya terkait dengan tanaman yang digunakan sebagai obat oleh orang tradisional ribuan tahun lalu nenek moyang kita juga menggunakan tanaman atau tumbuhan sebagai obat sebenarnya tidak hanya di Indonesia ini di India di Cina yang mungkin lebih terkenal dibandingkan dengan Indonesia kalau di India kita mengenal dengan Ayurveda terus di Cina kita mengenal dengan TCM tradisional Chinese Medicine mungkin mungkin di Indonesia kita lebih mengenal dengan jamu nah berbeda di India dan Cina seperti di Cina obat herbal sudah bisa diresepkan oleh dokter seperti obat konvensional tetapi di Indonesia itu belum bisa terjadi tentunya memang karena beberapa aturan hal tersebut tidak bisa kita lakukan di Indonesia tapi di Cina di India itu sudah bisa dilakukan nah tentunya yang perlu kalian ketahui juga di sini 65-70% dari populasi dunia itu menggunakan tanaman sebagai obat untuk menjaga kesehatannya jadi sangat luar biasa sangat luar biasa terus ini hampir 50% juga itu obat untuk kanser atau kanker dan bakteri itu berasal dari sumber bahan alam dari tanaman maupun mungkin dari sumber dari laut seperti itu nah ini hampir 50% seperti itu jadi sangat potensial sekali tentunya ini yang menjadi catatan jadi hanya sedikit saja ini yang terdokumentasi di sini hanya 250 ribu saja spesies tanaman yang terdokumentasi itu dengan baik baik itu misalnya pito kemikalnya atau data screening pito kimianya terus efekasinya itu hanya sedikit saja hanya sedikit saja tentunya ini adalah peluang kita juga untuk dapat mengembangkan database khususnya mungkin database tumbuhan obat yang ada di Indonesia seperti itu nah ini komponen sel tumbuhan tentunya kita berbicara kehidupan tumbuhan tentunya kita berbicara dari yang kecil yaitu adalah sel dimana memang sel ini komponennya itu ada dinding sel yang khas yang dimiliki oleh tumbuhan dan tidak dimiliki oleh hewan dinding sel ini dan juga di sini ada protoplasma komponen protoplasma ini ada komponen yang hidupnya dan komponen yang tidak hidup atau benda ergastik seperti itu nah ini dia ada struktur dari sel dan komponennya bisa kita lihat tadi yang khas dibandingkan dengan hewan adalah salah satunya adalah adanya dinding sel tentunya dinding sel ini berfungsi untuk melindungi organella organella sitoplasma yang ada di dalam sel seperti itu dia menjaga karena memang kenapa harus dijaga karena memang terkait dengan aliran penyerapan air dari akar sampai ke daun itu aliran airnya cukup tinggi sehingga tentunya mengakibatkan kalau tidak ada dinding sel itu adanya tekanan turgor apabila serapan air itu terlalu banyak tentunya ketika tidak ada dinding sel dia akan pecah atau lisis seperti itu tapi dengan ada dinding sel dia cukup terjaga untuk wilayah komponen organella organellanya seperti itu bah kira-kira ada yang bisa menyebutkan tidak berkait dengan fungsi dari organella yang ada dalam sel tumbuhan silahkan mungkin bisa disebutkan organellanya dan fungsinya silahkan ada yang bisa menyebutkan iya Bapak mau nyoba jawab baik silahkan Amelia sebutkan mungkin satu-satu ya satu-satu aja Amelia satu nanti mungkin teman yang lainnya juga satu-satu silahkan ada vakuo fungsinya itu dia sebagai berperan dalam turgiditas dan membentukan sel terus sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan menampung proses pencernaan mengatur konsentrasi air dan juga membantu proses komenskasis baik Amelia good ya jawabannya sama-sama Amelia ada lagi yang lain Bapak mau yang itu ada ribosome juga ribosome itu fungsinya penting dalam sintetis protein jadi itu menerjemahkan mRNA untuk membentuk rantai polipeptida yaitu protein dibawa oleh asam amino yang rantai polipeptida itu dibawa oleh asam amino ya eh maaf menggunakan asam amino yang dibawa oleh TRNNA oke good ya jadi untuk pencetakan protein terima kasih Siti Pembriana ya Pak ya oke ada lagi yang lain bisa menyebutkan itu Pak ya silahkan Reptikulum endoplasma atau RA RA ini berfungsi untuk mensintesis protein dari pematangan selain itu RA juga berperan penting dalam biosintesis dan penyimpanan lipid oke good Upi terima kasih oke yang lainnya ya Pak ada chloroplas yang berwarna hijau Pak berfungsi sebagai kloroplasi sintesis juga berfungsi sebagai pergalian penghasilan energi oke terima kasih Nur ya bagus jawabannya oke ada lagi linda 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 yang nukleus itu inti sel fungsinya itu untuk mengendalikan seluruh kegiatan selnya kemudian dia juga mengatur pembelahan sel dan membawa informasi genetik yang akan diturunkan ke generasi selanjutnya oke good terima kasih linda baik ada lagi baik silahkan larasati itu disitu juga ada aparatus golgi fungsinya itu untuk menyiapkan sekret dari sekret sisal seperti mengemas senyawa-senyawa penyusun dinding sel oke terima kasih larasati oke ada lagi yang ingin menyebutkan itu ada mitokondri ya silahkan muntaja sebagai tempat untuk menghasilkan energi untuk sel baik ya untuk proses produksi energi ya respirasi juga di sini di mitokondri baik terima kasih mom tajah jadi itu ya beberapa komponen dari sel tumbuhan yang tadi sudah disebutkan fungsinya oleh kalian secara baik oke nah sebelum kekesimpulan apakah ada yang ingin ditanyakan untuk materi materi ini bapak mohon hizink bertanya ya silahkan Robiatul apa pertanyaannya saya ingin bertanya bagaimana senyawa obat itu dapat berdekat pada penyusat pak baik baik Robiatul bapak sudah tangkap terkait dengan senyawa obat yang ada pada tumbuhan ini tentunya berkaitan dengan metabolit sekundernya metabolit sekundernya itu senyawa bioaktif yang ada pada tumbuhan jadi tumbuhan itu mampu memproduksi yang namanya metabolit primal dan metabolit sekunder nah jalur pembentukan metabolit sekunder itu tentunya ada tiga secara umum jadi melalui jalur biosintesis asam mevalonat terus asam sikimat dan asam asetat yang pertama itu jalur mevalonat mohon maaf nah itu nanti jalur-jalur tersebut itu akan menghasilkan metabolit sekunder seperti misalnya jalur asam sikimat itu dia akan menghasilkan metabolit sekunder golongan flavonoid terus folifenol tanin dan lain sebagainya seperti itu dan tentunya seperti alkoholid itu melalui jalur biosintesis tadi yang sudah disebutkan seperti itu nah itu Robiatul dan nanti ini tentunya terkait dengan metabolit sekunder nanti kita akan bahas kalau tidak salah di pertemuan ke 13 nanti kita akan lebih banyak membahas apa itu metabolit primer dan apa itu metabolit sekunder begitu ya Robiatul bisa dipahami baik oke terima kasih Robiatul nah untuk kesimpulan ya perkuliahan hari ini tentunya botani farmasi adalah ilmu yang belajar tentang kehidupan tumbuh-tumbuhan beserta manfaatnya sebagai bahan obat terus tumbuhan ini memiliki kandungan senyawa yang bermanfaat dan memiliki efek farmakologis yang dapat dikembangkan menjadi sumber bahan baku obat dan poin nomor tiga tentunya sel tumbuhan tersusun atas komponen dinding sel dan protoplasma seperti itu protoplasmi baik terima kasih atas kehadirannya ini referensi yang digunakan yang digunakan silakan Anda juga bisa googling untuk referensi ini yang sudah Bapak sampaikan baik semuanya tentunya perkulian hari ini sudah selesai Bapak ucapkan terima kasih selamat siang Assalamualaikum Assalamualaikum terima kasih terima kasih